Intro Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia, dipastikan batal ikut piala AFF U23, apa yang menjadi penyebabnya? Sekjen PSSI Yunus Musi ungkap hal tak terduga ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe, agar channel ini makin berkembang, jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia U23. Kuat Garuda muda batal ikut turnamen piala AFF U23 di Kamboja yang sedianya digelar 14-26 Februari tahun 2022. Pembatalan ini karena disebabkan dua hal. Pertama ada tujuh pemain yang positif COVID-19 dan satu ofisial. Tujuh pemain itu adalah Ronaldo Joibraer Jr., Muhammad Ferrari, Braif Patari, Taufik Hidayat, Irfan Jauhari, Ahmad Figo Ramadhani, dan Cahya Supriyadi. Selain itu, ada empat pemain yang menunggu masa inkubasi karena satu kamar dengan mereka yang terpapar COVID-19. Mereka adalah Alfeandra Dewangga, Genta Alparedo, Muhammad Kanuhel Miawan, dan Marcelino Ferdinand. Kemudian ada tiga pemain yang mengalami cedera, yakni Gunansar Mandowen, Ramai Rumah Kik, dan Muhammad Iqbal. Tiga pemain yang mengalami cedera itu saat memperkuat klubnya masing-masing di Liga 1. Beberapa pemain itu saat ini sedang dalam masa pemulihan. Saat ini hanya tersisa satu orang keeper, yakni Muhammad Riyandi. Namun, Riyandi baru saja menjalani karantina selama 10 hari. Satu keeper lainnya, yakni Cahya Supriyadi juga positif COVID-19. Kondisi ini membuat pelatih timnas Indonesia, Sintayong mengirim surat resmi kepada federasi dan mengusulkan untuk membatalkan keikut sertaan Indonesia di Piala AFFU 23. Permintaan Sintayong ini kemudian direspons oleh PSSI. Setelah melalui diskusi antara Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, Waketum Iwan Budianto, Sekjen Yunus Nusi, Direktur Teknik Indra Syafri, dan pelatih Sintayong akhirnya diputuskan untuk membatalkan keikut sertaan Indonesia di turnamen itu. Soal keinginan pelatih asal Korea Selatan itu, PSSI meminta semua pihak menunggu hasil polimerase chain reaction PCR lebih dulu. Setelah semua PCR pemain dan ofisial keluar, PSSI baru mengambil keputusan. Sintayong pun mengaku berterima kasih kepada PSSI karena telah mengerti dan memahami situasi yang terjadi di tim U23. Dengan sangat menyesal, kami harus membatalkan keikut sertaan Indonesia di Piala AFFU 23 karena alasan di atas. Kami meminta maaf kepada semua pihak karena situasi ini di luar kendali kami. Saat ini kami fokus untuk penyembuhan pemain yang terkena COVID-19 dan yang mengalami cedera, ujar Yunus Lusi dalam keterangan tertulis yang dibuat PSSI, Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022. Yunus juga menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah dalam hal ini kemenpora yang telah banyak membantu PSSI terkait pengusatan latihan pemain. PSSI juga meminta maaf kepada pemilik turnamen, yakni AFF dan maskapai Garuda Indonesia yang rencananya ikut mendukung perjuangan pemain dengan menyediakan pesawat untuk menerbangkan ke Penompen, Kamboja. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, nantikan video kami berikutnya, sekian dan salam olahraga.